Oke, hari ini gue diundang ke markasnya JP Helmet gue. JP Helmet tuh salah satu produk helm yang mungkin kalian juga udah pada tau ya. Ada JP Helmet, ada JP X. Gue juga gak hafal-hafal banget. Langsung aja, kita berangkat. Nah, ini kita diganterin sama Pak Johan. Apa kabar Pak Johan? Kita sudah sampai. Dan dari tempatnya udah ketahuan, ini bener gue gak nyasar. Karena apa? Ini helm semua. Oke, disini pusatnya bener-bener putar. Dimana helm itu dari bahan banget sampai jadi itu dibikinnya disini. Nah, sekarang gue mau ke dalam. Sebenarnya ada kerjasama sih, sebenarnya ngomongin masalah kerjasama. Tapi sekalian gue ngajak kalian untuk melihat-lihat di dalam itu seperti apa. Yuk! Nah, lebih cepat masuk. Kita masuk ke dalam. Jadi, disini kita mesti nyekir. Gak boleh pakai sepatu. Ui! Apa kabar, Bor? Baik-baik, lagi ada di kandang ya. Kandang macam. Lagi ada di markas. Lagi ada di markas. Ini sebenarnya apa sih? Kantor apa sih? Kantor, tablet berarti. Oke, produksi ini semua disini. Produksi dari mulai raw material. Dari mulai bahan mentah. Sampai udah siap dipakai. Sampai siap dipasarin. Disini. Disini semua. Jadi, artinya asli Indonesia. Asli Indonesia. Buatan Indonesia. Jadi, kalau misalnya JP Helmet itu buatan apa? Indonesia. Ya, Indonesia. Asli. Ini JP Retro New Biggie. Ini yang baru ya? Ini yang paling baru New Biggie. Pet-nya khusus. Pet kita, JP Industries. Tidak ada yang nyamain. Ini kita lebih lebar. Dan ini kita, kalau lagi pameran, kita jual pet-nya aja nih. Kalau lagi kita mau jual, jual. Kalau lagi enggak, enggak. Jadi, tergantung. Oke, sekarang gue mau ngajak kalian keluar dari sini. Kita lihat ada apa aja. Nah, ini ada banyak helm. Assembling. Hah? Assembling. Masang daleman, masang belt, masang aksesoris. Sampai siap ke sono gudang packing. Ini helm banyak banget sih. Nah, ini helm-helm jadul yang pernah kita buat. Motif-motifnya. Ini ada helm celana jeans. Oh iya, ini motif-motif kita dulu. Ada helm celana jeans. Ini dulu-dulu banget. Ya, tuh tulisannya tuh. Ini kan masih ada, ini kan kertas nih. Ini kayak bukan semacam kertas lah, kayak tempelan. Tapi ini kita tidak produksi banyak ini. Nah, ini spesial bakal saudara kita, kita pernah bikinin. Ini waktu 25 tahunnya nih, Edwin sama Jody nih. Ya kan, kolaborasi. Ketawa bukan berarti gila. Ya kan, waktu 25 tahun sekarang udah lebih. Ada enggak lo buat bikinin helm buat pembalap? Jadi buat dipakai di lintasan? Ini salah satu helm Pedro Wuner. Pedro Wuner 7. Pedro Wuner itu siapa? Pedro Wuner ini pembalap super moto FIM Asia. Oh gitu. Ya, di film Asia. Jadi main di Asia. Asia, udah internasional dong dia? Sudah masuk kategori internasional dan menggunakan helm kita. Pedro Wuner Indonesia. Ini nomor 26. Deva Ismayana dari Bali MX. Nah, itu siapa tuh? Ya, ini pembalap cross, pembalap super moto juga. Motivit Bali, karena dia orang Bali. Oh gitu. Jadi ada motif-motivit Bali ya. Ini dia. Bali MX. Siapa lagi? Ada lagi nih. Kalau ini nih, juara freestyle Kolas Matic Pro. Freestyle motor nih. Freestyle motor, ngangkat-ngangkat macem lah ya. Siapa, 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 siapa. Namanya adalah Yeye. Dari Makassar. Makanya kita bikin ayam jago dari timur. Oke, jadi selain para seleb dan artis yang udah dibikin helmnya sama JP. Nah, salah satunya nih ada yang paling pol. Lo kerja sama helm ini sempet sama catros juga. Karena waktu motornya jadi. Apalagi juga kita kadang juga suka kasih sama motornya. Ini helm orangnya dah. Yang jelasin. Iya, lo mancing-mancing lah. Lo, Teng. Ini udah diumpet-umpetin kenapa nongol juga gitu ya. Ini special one for special person ya. For very important person. Jadi VIP person. Ini bukan VIP person. Pengennya kan udah person. Rock and roll. Ini untuk orang khusus. Di Indonesia kita. Ini kerja sama dengan catros. Ini satu sama satu lagi. Kita bikin dua. Ini tetap. Ini tidak sembarangan kita taruhin bendera ini. Ya kan ini untuk orang yang spesial banget di Indonesia. Ngomongin produk baru. Ini ada beberapa helm yang belum dibikin. Eh, belum dijual. Tapi udah ada. Ini adalah helm kolaborasi antara J.P. Helmet sama si Alit. Wah, di belakang ada tulisan. Shitless use. Ini desainnya ngikutin dari desain helmnya Alit yang dibikin sama Mas Deki Sastra. Ini bisa dibilang replikanya. Replikanya helm Alit. Terus ini juga ada helm. Ini special order juga untuk Om Binky. Jadi desainnya ini dari J.P. Helmet. Cuman emang Om Binky request kalo desain gambarnya itu agak-agak mengarah-engarah ke gotik-gotik gitu. Jadi desainnya seperti ini. Ini cuma ada satu doang nih. Dan ini cuma dipakai sama Om Binky. Kalo yang helmnya Alit tadi ini. Ini dibikin cuma lima. Se-Indonesia. Karena emang ini buat giveaway-nya si Alit. Ketika sudah 300 ribu subscriber. Sebenarnya tujuan gue kesini tuh bukan untuk hanya factory visit. Tapi melainkan ada kerjasama dengan J.P. Helmet. Factory visit kayak begini, ini baru dulu nih. Baru gue doang? Baru dulu nih, serius. Yang lain gak boleh? Sementara ini enggak sih. Enggak ada ya? Enggak ada. J.P. sama Katros ada wacana untuk mau bikin helm. Bikin helm. Desainnya boleh dari lu, boleh dari gue. Dan ini kita akan rencanain 100 piece limited special Katros. Jadi kalo emang elu-elu-elu pengen, ya lu pantau terus vlognya dari Ateng. Daripada lu kehabisan. Dan lu gak bisa koleksi. Sebenarnya untuk desain helmnya tuh belum ketahuan seperti apa. Nah, ini adalah orang yang menggambarin helm J.P. selama ini satu-satu pakai tangan. Sip, jadi gimana desain? Jadi untuk yang Katros series ini mungkin desainnya kita mau buat 100 helm. 100 helm. Jadi itu kita bagi dua, 50-50. Mungkin 50-nya itu lebih ke yang elegan ya. Jadi kayak elegan. Oh elegan. Elegant. Elegant. Klasik. Klasik elegan. Dan untuk yang 50-nya, mungkin gue masih konsultasi ini sama Ateng. Dia maunya seperti apa. Jadi tetap ini kita untuk desainnya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi dari dua pemikiran kita mau jadiin satu. Oke, gue rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton. Seperti biasa, gue Ateng. Sangit dola MC. Gua Dica. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.